Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum Selamat pagi, selamat beraktifitas Hari ini hari Sabtu tanggal 8 Juli 2023 teman-teman kita akan coba tanam bibit mentimun di lahan bekas tanaman kacang panjang nah ini bisa teman-teman lihat untuk sulur ataupun pohon kacang panjangnya pun masih ada, ini tidak saya buang saya biarkan yang nantinya ini akan menjadi rambatan mentimun juga teman-teman, tetapi untuk bagian bawah ini saya buang semua ya nah sebelum kita tanam bibit, disini yang perlu kita siapkan ya tentunya pertama bibit teman-teman, nah untuk bibit disini saya menggunakan dua jenis bibit mentimun, yang pertama ada Hercules nah ini Hercules terus yang kedua disini kita coba merek dagang dari Pertiwi ya dari Timun Mira nah yang perlu teman-teman ketahui khususnya pemula memang disini sudah kelihatannya sudah ada obat ya untuk di bibit mentimun itu sendiri untuk jenis Hercules nah tetapi disini saya akan tambahkan lagi untuk obat ataupun insektisida perlakuan benih teman-teman nah disini saya menggunakan Marsal nah Marsal ini insektisida perlakuan benih teman-teman jadi dia itu bisa melindungi benih ataupun bibit dari serangan serangga dan hama lainnya teman-teman jadi sayang ya kalau kita menanam mentimun ternyata bibit ataupun bijinya itu dimakan serangga ataupun semut dan sejenisnya teman-teman jadi alangkah baiknya kalau teman-teman ingin menanam kita beri insektisida dulu teman-teman nah selain Marsal teman-teman bisa menggunakan Regen kita campur Regen ya karena disini saya berhubung masih ada sisa Marsal jadi kita campur dengan Marsal nah ini untuk benih Hercules satu saset seperti ini kurang lebih ada 800 butir teman-teman 800 butir dari keterangannya ini ya teman-teman ada 800 butir kurang lebihnya tapi saya tidak menghitung teman-teman nah setelah setelah kita nah ini teman-teman ini untuk benih mentimun dari Hercules nah sekarang tinggal kita tinggal kita campur dengan insektisida merek dagang Marsal ya teman-teman ini berbentuk tepung ataupun bubuk ya teman-teman tinggal kita sesuaikan aja teman-teman nah ini berbentuk tepung tinggal kita aduk merata seperti ini setelah itu siap kita tanam di lahan teman-teman semoga aja bisa finish sampai masa panen teman-teman nah ini sudah merata tuh teman-teman karena ini tidak saya semai langsung saya tanam di lahan teman-teman nah sebelum kita tanam bibit disini saya memberikan pupuk dasar teman-teman pupuk dasar di setiap lubang tanam nah apa saja jenis pupuk dasar karena saya beri pupuk dasar itu ini kan lahan lahan bekas tanaman kacang panjang jadi otomatis tanahnya itu sudah tidak terlalu subur ya teman-teman jadi untuk pupuknya sudah habis saya beri pupuk susulan atau pupuk dasar di setiap lubang tanam teman-teman nah ini teman-teman ini pupuk dasar di setiap lubang tanam untuk pupuk saya menggunakan dua jenis Ponska dan NPK 16-16 jadi saya taruh di setiap lubang tanam nah untuk jarak tanam disini saya menggunakan 30 cm teman-teman 30 cm kali kurang lebih 20-25 jadi untuk memanjangnya 30 untuk lebar ke samping 20-25 nah setelah ini nanti kita tinggal tanam benih nah itu sedang pemberian pupuk di setiap lubang tanam nah ini kita lanjut lagi ya teman-teman setelah kita buat lubang tanam kita masukkan pupuk NPK 16 ataupun pupuk mutiara ditambah dengan Ponska di setiap lubang tanam nah setelah pupuk ini kita masukkan ke lubang tanam ini jangan langsung kita beri benih teman-teman bisa menutup sedikit menggunakan kotoran kambing yang sudah halus seperti ini kalau tidak ada teman-teman bisa menggunakan tanah menggunakan tanah biasa tutup seperti ini sedikit kita tutup sedikit seperti ini tujuannya agar bibit mentimun ataupun biji mentimun itu tidak langsung bersentuhan dengan pupuk yang kita aplikasikan karena takutnya nanti ketika dia mulai tumbuh akar itu belum kuat jadi kalau dia langsung terkena pupuk bisa kemungkinan oper dosis ataupun layu dan sejenisnya teman-teman jadi saya sarankan setelah pupuk kita tabur kita tutup sedikit seperti ini nah setelah kita tutup baru kita masukkan biji mentimun setelah biji mentimun masuk kita tutup kembali menggunakan tanah sedikit jangan terlalu banyak agar tertutup untuk si biji mentimun tersebut nah contohnya kita nah ini teman-teman ini untuk pupuk mutiara ataupun NPK 16 sudah kita tutup menggunakan tanah sedikit lalu kita masukkan benih nah satu lubang disini saya masukkan dua benih bibit mentimun nah setelah benih masuk seperti ini kita tutup sedikit menggunakan tanah seperti ini nah seperti ini teman-teman terima kasih nanti kita update untuk perkembangannya assalamualaikum